Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Ratusan guru honorer lulus pasing kret seleksi P3K tahun 2021 melakukan demo di depan kantor Gubernur Bungkulu. Mereka menuntut Gubernur Bungkulu mengeluarkan SK pengangkatan P3K di tahun 2022. Kami tidak mendapatkan... Beginilah aksi demo yang digelar ratusan guru honorer yang tergabung dalam persatuan guru lulus pasing kret seleksi P3K tahun 2021. Aksi demo ini digelar di depan kantor Gubernur Bungkulu pagi tadi. Aksi demo merupakan buntut dari penundaan pengadaan seleksi P3K tahun 2022. Sebelumnya Provinsi Bungkulu melakukan penundaan, lantaran anggaran belanja penggawai telah melebihi porsi. Dalam aksinya guru honorer menuntut Gubernur Bungkulu mengusulkan kembali formasi P3K pada Kemenpan RB, serta mengeluarkan SK pengangkatan P3K. Untuk itulah ratusan guru ini menuntut agar Gubernur dapat menemui mereka. Kendati Gubernur sedang tidak berada di Provinsi Bungkulu, sehingga guru honorer melakukan audiensi bersama perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bungkulu. Belum, ya kita, intinya kita koordinasi dulu dengan Dignas, menanyakan atau membahas tentang usulan ini. Karena memang, belum ada, belum ada pengajuan formasi dari Dignas ternyata. Kita akan memperjuangkan ini, karena masih ada waktu, harapan kita kita bisa diakomodir tahun ini. Sementara asisten satu, sedda Provinsi Bungkulu, Hairil Anwar menyebut, pemerintah Provinsi akan berupaya mengusulkan formasi, namun keputusan tetap berada di Kemenpan RB. Selain itu, guru honorer akan dijadwalkan kembali untuk bertemu langsung dengan Gubernur Bungkulu. Karena ini kewenangan itu ada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan RB, ya kalaupun nanti Gubernur mengusulkan, hasil akhirnya diterima atau tidak usulan itu, ya kembali ke Kemenpan RB. Jadi itu harus kita terima juga, ketika misalnya Kemenpan RB tidak menyetujui, harus kita hormati keputusan itu. Gubernur tidak bisa memaksakan bahwa ini enggak, walaupun tidak ada pertujuan, dia akan enggak bisa. Setidaknya ada sebanyak 524 guru honorer yang lulus passing grade, seleksi P3K tahun 2021. Berdasarkan data BKD Provinsi Bungkulu, dari 524 guru honorer yang ada, sebanyak 125 guru honorer, tidak tersedia formasinya. Lusia Mayangsari, TVRI Bungkulu melaporkan.